Intro Halo Dis Indira, kita harus hati-hati ya Barusan suaminya Tina dateng kesini Rame-rame sama temen-temennya Ya Allah Kok mereka bisa tau sih? Terus kamu gak apa-apa Dis? Ya Alhamdulillah aku gak apa-apa sih Tadi dibantuin sama security dan Akhirnya security yang berantem sama mereka Terus Pasya juga Nolongin aku Tapi ujung-ujungnya Pasya yang malah Babak belur Tapi aneh banget ya Dis Apa mereka yang ikutin kamu? Kok mereka tiba-tiba bisa sampe di kantor? Aku juga gak ngerti mereka tau dari mana Tadi suaminya Tina teriak-teriak disini Minta istrinya sama anaknya balik Yaudah Dis, aku bakal lapor polisi ya Mau apa kamu? Dari mana kamu tau tempat ini? Kenapa? Kaget lo Udah gue duga lo ya Ternyata lo bukan temennya Tina Ini lo kasih tau dimana Tina sekarang Cepat Gak akan Aku gak akan kasih tau Gak akan Eh Lo gak usah cari-cari masalah sama gue ya Tina itu istri gue Gue ini suaminya Tina Ngerti lo? Dan kalau lo gak kasih tau Tina dimana Gue gak akan segan-segan ngasih perhitungan sama lo Ngerti lo? Astaga Hari sama siapa tuh? Kok kayak premen-premen gitu? Tina lagi ada di tempat yang aman Dan laki-laki pengecut kayak kamu Gak akan bisa nyakitin dia Gawat nih Aku mesti kasih tau Papa Asya Beraninya kok sama perempuan? Bersih rumah tangga gue Kenapa? Lo yang urusin hidup orang lain Ini rumah tangga gue Bukan lo Bukan lo Iya baik Tolongin Adi siapa di depan? Dia digangguin sama premen-premen Saya biar lapor Papa Asya Iya baik Makasih Pak Baik-baik bangga Sampai ketemu di meeting besok Siap Apa sih Pak Pesya? Pak Gawat Pak Kenapa sih? Itu Pak di depan Adi Siti Lagi berantem sama premen-premen Pak Hah? Saya gak tau seperemen-premen itu siapa Tapi yang jelas Keliatannya masalahnya serius banget Pak Jangan-jangan suami orang yang ditolong Adi Isti lagi Astagfirullahaladzim Kasian banget Tina dan bayinya Jadi sekarang kamu mau bawa mereka ke rumah singga? Iya Ren Karena untuk sekarang Gak ada tempat yang aman selain disini Buat Tina sama Mia Tapi rencananya sore ini Saya mau bawa mereka ke rumah sakit Ya udah biar saya hantar ya Eh Gak usah Kamu pasti masih sibuk juga kan? Kerjaan saya udah selesai kok Dear Saya gak akan tenang Ngebiarin kamu dan Tina Tanpa penguasa Gimana kalau seandainya Suaminya Tina tahu keberadaan kalian Saya cuma takut dia akan bergurung macam-macam Sama kalian Dear Makasih ya Kamu udah perhatian banget Ya udah Kalau gitu Kalau emang kamu gak sibuk Kamu boleh jemput rumah singga sini Nanti saya share alamatnya ya Ya udah Saya jalan sekarang ya Pergi atau saya panggil security Kalau gue gak mau kenapa? Gue gak akan pernah pergi Sebelum lo kasih tau dimana istri gue Gak akan Jadi siap-siap mendekam di penjara Mangan ceng gue loh Hah? Mangan ceng gue loh Ayo teriak Teriak kenceng Tolong usai mereka Sekarang Gue disini gak apa-apa Saya gak apa-apa Pak Saya minta bapak jangan bikin keributan disini Saya minta bapak pergi Kalian pergi Pergi Eh Gue gak ada urusan sama lo ya Gue dateng kesini Menyari anak sama istri gue Mending lo balikin anak sama istri gue Kalau gak gue bakal bikin lo semuanya habis Udah bisa teriak sekarang Hah? Lepas! Teriaknya kenceng! Ayo teriaknya kenceng Wah Wah Jangan pernah berani sentuh calon istri gue sama tangan kotor lo itu Calon istri lo Pantes aja ya Lo bilangin baik-baik sama calon istri lo ini ICWRC Jangan pernah ganggu hubungan gue sama istri gue Balikin anak istri gue Ayo sambil sama dia Laki-laki kasar kayak lo tuh gak cocok punya anak sama istri Bayu, bayu Bayu Bawa Ini dia Semangat apa? Kamu gak bawa pedis Bawa pedis Terima kasih telah menonton Aku panggil polisnya sekarang Kira gue takut? Lo inget baik-baiknya Lo balikin anaknya sama istri gue sekarang Kalau enggak, gue bakal bikin perhitung yang lebih daripada ini Nanti lo semua Cabut Ya ampun Syah Kamu memar Kamu enggak apa-apa Kamu enggak apa-apa Enggak apa-apa Makasih ya Ren Kamu udah mau Jemput saya sama Tina ke sini Sekarang kita ngerasa lebih tenang Saya pasti akan ngendungin kamu, Der Kamu udah lapar polisi belum? Udah Tapi kata polisi Mas Reza belum bisa ditangkep Karena belum ada bukti KDRT ke Mbak Tina Kita harus dapetin rekaman bukti CCTV-nya dulu Dan takutnya Mas Reza udah tahu Soal itu Dan dia bakalan ngancurin atau ngilangin buktinya Rencananya Saya sama Adisti bakalan ngambil rekaman CCTV itu Dan kita udah minta izin sama Tina Enggak, Der Itu bahaya buat kalian Biar saya yang ambil sendiri Ren, tapi saya gak mau ngelebatin kamu Kita belum tahu loh Mas Reza itu senekat apa Saya gak mau dinyalkain kamu Justru bahaya, Der Kalau kamu dan Adisti yang ambil Sekarang gini aja Kamu minta sama Tina kunci rumahnya Biar saya yang ambil sendiri Tahan ya sayang, ini bakalan sakit sih Tahan, tahan Gak sakit, ini dingin Sampai biru gitu Tunggu sebentar ya Aku kabarin Indira dulu Bentar ya Adisti telpon Halo Dis Indira Kita harus hati-hati ya Barusan suaminya Tina datang kesini Rami-rami sama temen-temennya Ya Allah Kok mereka bisa tahu sih? Terus kamu gak apa-apa Dis? Ya Alhamdulillah aku gak apa-apa sih Tadi dibantuin sama security Dan akhirnya security yang berantem sama mereka Terus Pasya juga nolongin aku Tapi Ujung-ujungnya Pasya yang malah babak belur Tapi aneh banget ya Dis Apa mereka yang ikutin kamu? Kok mereka tiba-tiba bisa sampai di kantor? Aku juga gak ngerti mereka tahu dari mana Tadi suaminya Tina teriak-teriak disini Minta istrinya sama anaknya balik Yaudah Dis Aku bakal lapor polisi ya Ini bahaya banget buat keselamatan kita semua Kalau bisa kamu jangan kemana-mana dulu Dan jangan pernah sendirian Iya Kamu juga tetep waspada ya Yaudah salam buat Pasya ya Semoga dia gak kenapa-napa Oke makasih ya Dear Ada apa Dear? Mas Reza nyamperin kantornya Pasya Ren Dan dia sempat mukulin Pasya Bahkan dia ngajar Satpang disana Ini bahaya banget sih Ren Laki-laki itu bahaya banget Dear Dia harus segera ketahentikan Yang saya takutkan Dia akan mencelakaiin kamu dan juga Adisti Iya makanya tadi saya bilang ke Adisti Kalau kita akan segera lapor ke polisi Kita harus secepatnya dapetin rekaman CCTV itu Saya harus berasal mbak Tina Saya setuju sama kamu Dear Sekarang kita gak tau dia ada dimana Dan dia bisa aja nyerang kamu dan Adisti kapan aja Saya harus bicara sama Pasya